Halo, sekarang kita akan mencoba mempraktikan bagaimana cara mengganti keyboard dari ASUS ASUS tipenya EEPC Shield Cell Series Coba ini, kelihatan tidak EEPC, nah permasalahannya keyboard ini tidak berfungsi pada bagian DEL atau kalau berfungsi kadangkala dia mencet terus, jadi sangat mengganggu ketika kita mau klik satu file dia akan langsung ter-delete, begitu, kita langsung coba kita ganti kita lepas dulu baterainya, bagian belakang disini ada empat buah baut, skrup ya ya pak, dua, ya pak silahkan satu, sini dua ada empat buah dan ini sangat kecil mari pak silahkan kita pakai obeng yang kecil, yang sesuai seperti ini obeng positif kita buka ini obengnya kecil sekali bautnya sangat kecil, hati-hati, jangan sampai hilang kita taruh yang aman terus disini kemudian dua tiga empat cukup cukup hanya ini yang butuh dibuka kemudian kita balik buka disini bisa kita ungkit congkel setelah jika lihat ini hati-hati, jangan sampai pecah sebelah sini juga sama disini ada tombol power jangan sampai kena ungkit nanti dia bisa patah tombol powernya disini lebih sulit ternyata oke lalu kita angkat disini ada fleksibel ini harus kita lepas fleksibel ini menghubungkan keyboard dengan motherboard ini kita lepas cara melepasnya kita harus pakai alat yang kecil saya pakai obeng main yang kecil ini ini kita tarik ya dan tinggal ditarik oke berhasil dilepas lalu kemudian kita akan coba dulu nah disini ada casingnya casing ini keyboard ini terpasang pada casing dan disini nanti harus kita lepas untuk itu kita akan coba memakai keyboard yang baru apakah keyboardnya sudah berfungsi atau belum ini yang lama masih ada casingnya belum kita lepas kemudian ini yang baru ini keyboard yang baru kita buka dulu disini masih ada solasinya ini ada solasinya ini kita coba lepas hati-hati lepas kemudian akan coba kita pasangkan dulu lalu kita coba apakah ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak kita samakan dengan yang lama oke lalu coba kita pasangkan seperti yang lama oke nah ini belum belum tanpa casing karena kita akan coba dulu apakah keyboard yang baru ini berfungsi dengan baik atau tidak kita coba dulu kita tes kita nyalakan tombolnya ada disini tombolnya ada disini ada kecil berwarna putih ini tombolnya kita nyalakan oh baterainya belum dipasang gak akan berhasil pasang dulu baterainya dipasang dengan benar ya lalu coba kita nyalakan kita lihat apakah dia dapat berfungsi berfungsi atau tidak apa ini apa ini enter setup to recover bio setting nanti aja yang penting kita ini dulu 10 ya ternyata ini bisa berfungsi ya kita lihat apakah dia berfungsi dengan normal atau tidak masih proses loading windows dan ini ada cacat di layarnya sebelah sini tapi itu bukan fokus masalah kita kita cek kita coba buka 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 misalnya microsoft word ada goyang-goyang sedikit kita coba ketik kita coba satu-satu keyboardnya oh sudah berfungsi ya tadi yang tidak berfungsi tombol del ini sudah berfungsi dengan baik oke lalu tombol delnya juga sudah berfungsi backspace berfungsi semua berfungsi dengan baik oke karena sudah bisa dipastikan bahwa ini berfungsi maka kita akan pasangkan juga casingnya kita matikan dulu harus bersabar ini laptopnya sudah berumur kita buka kembali ya kita amankan ini kita turunkan dulu lalu kita akan coba untuk memasang atau melepas casing dari keyboard ini ini casingnya harus dilepas tapi ternyata disini ada semacam pengaitnya ada kuncinya kuncinya ini pakai plastik jadi kita bisa lelehkan dulu dia pakai solder solder yang sudah kita siapin coba kita lelehkan cukup ditempelkan saja dia sudah langsung langsung meleleh pastinya soldernya panas kalau soldernya tidak panas dia tidak akan bisa lepas apakah masih ada yang nyangkut coba kita ungkit sedikit ternyata tidak semudah yang saya bayangkan masih ada masih ada yang belum dibuang ini ini dan kayaknya cuma itu kemudian kayaknya sudah oh ini ada lagi banyak masih sulit ya agak kita paksa bunyi cetok-cetok tidak masalah bunyinya cetok-cetok kita tekan satu persatu pelan-pelan oke dan sudah terlepas casingnya ini casingnya ini keyboard yang lama dan keyboard yang baru ini dia kita pasangkan kita coba pas apa enggak ya yeh pas tidak sia-sia beli online yang penting ketika kita beli online kita pastikan serinya itu sama kalau enggak kita tidak akan bisa memasangnya karena ini ukurannya sudah sangat presisi tidak bisa dikanibal oke begini sudah jadi tinggal kita lem kembali atau kita kunci kembali di bagian yang tadi kita bongkar yang kita dipanasin tapi kayaknya enggak dikunci juga enggak apa-apa dah hehehe enggak bisa dikunci bisa dipanasin gini kita singkirkan yang lama kita pasang yang baru ini tanpa keyboard dan ini mau kita pasang yang baru masukkan ini memasukkannya juga harus pas jangan sampai fleksibel ini terlipat terlipat berulang-ulang bisa menyebabkan dia putus kalau putus itu sakit baik begini udah kayaknya sudah bagus kita pasangkan kembali bawah dulu baru kita tekan pinggirnya sampai bunyi cetok-cetok berarti dia mengunci ini ini sepertinya sudah terpasang dengan baik ada keyboard yang sedikit miring coba kita ungkit kenapa dia miring semoga tidak mengganggu kemudian setelah terpasang semua jangan lupa kita pasangkan kita pasangkan kembali pada bagian bautnya bautnya baut yang empat disini kita pasang kembali satu dan yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita memperbaiki sendiri itu ongkosnya bisa hanya sepertiga daripada kita perbaiki di bengkel kalau mengganti keyboard di bengkel itu kisaran harganya sekitar Rp350.000 sedangkan ini punya teman saya minta untuk diperbaiki maka saya perbaiki sendiri dan saya hanya menghabiskan sekitar Rp155.000 harga keyboardnya Rp140.000 plus ongkos kirim jadi untung banyak yang penting kita jangan mau repot kita pasangkan dan yang terakhir baterai oke beres kita coba sekali lagi ya sebelum dikembalikan harus kita pastikan bahwa dia berfungsi dengan baik dengan sempurna dan jangan lupa ketika kita kembalikan kita harus berikan bukti penggantiannya bukti ininya dibuat yang lama biar percaya kalau memang ini benar-benar sudah kita ganti kita cek kembali apakah keyboard sudah berfungsi dengan baik kita akan buka office 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 sudah berfungsi dengan baik atau belum keyboardnya maksudnya kita coba ngetik dari 1 2 3 ah mana oh lah 4 5 6 7 8 9 0 minus posit sama dengan q w e r t y u i o p ini terus enter terus tombol ini ada yang nyangkut ini harus sampai beres ini nanti bisa kita berikan minyak sedikit karena disini masih nyangkut maklum masih baru ini masih agak nyangkut nih kadang kayak nyangkut nyangkut apalah gitu nih tapi gak apa-apa kita tekan-tekan gini lama-lama dia gak nyangkut tuh kembalinya lama terus yang tadi tombol tidak berfungsi adalah tombol delete ini saat ini sudah berfungsi oke berarti pekerjaan kita selesai terima kasih